Hei tongkok jilid sembilan, diam-diam Lim Xiao Chong kutu kelicinannya Natian Hong, karena sudah terang orang Sina ini ketahui sampai di mana kepandainya Tantai Yang. Dan tidak ingin ia sendiri yang turun tangan untuk wakil kantan cuncu. Meski demikian, di muka umum ia masih bisa tertawa. Bagus ia berseru. Bagus, aku memang ingin kamu berdua main-main. Ini barulah kelakuannya satu laki-laki. Tanda petik. Baru saja Xiao Chong tutup mulutnya, atau pian siu hao goyangi tangan pada ketua dari Eng Lopang. Napangcu, kau jangan repot tidak keruan demikian katanya. Urusankah orang baik ditunda dulu, sekarang kita baik kemukakan urusan persahabatan, urusan pergaulan kita ia menoleh pada Cukatpok dan melanjuti, Cukatalo Suhau, aku ingin menerima pengajaran dari kau. Aku dengar kebisaanmu kau tahsina dan tubuh enteng yang sangat terkenal, sekarang apakah suka turunkan kepandayanmu itu padaku? Tentu saja sahut Cukatpok dengan cepat. Sabar, Lim Xiao Chong mi nyelak. Apa yang? Barusan aku bilang, aku anggap harus dijalankan dulu. Tai Yong, apakah kau belum juga perintahkan mundur semua perahu di mulut muara, supaya ngelopang merdeka untuk berlayar masuk? Aku ingin supaya mereka jangan dilarang atau dicegah. Baiklah, jawab Tantai Yong pada pamannya itu, tetapi ketika ia mau berbangkit untuk berikan titahnya, Natian Hang bikin ia merandek dengan suara tertawanya yang dingin dan ucapan, Tan Cuncu, tunggu sebentar. Kami datang kemari dengan tujuan, lebih dulu gunai adat kehormatan, baru kekerasan apabila itu perlu. Kita juga tidak mau pakai kera, dengan jumlah yang terlebih besar merebut kemenangan. Hiya Cun mesti diserang, itulah benar. Sesudah jalan menjadi buntu, kita mesti berdaya masing-masing, tetapi tidak malam ini. Dengan tindakanmu pada malam ini, nyata sekali kau ada satu laki-laki, dan kita, sebaliknya, kita jadi seperti si pengecut, karena menyerang selagi orang tidak bersiap. Kalau benar pertempuran mesti dilakukan, kita baik lalukan itu kera begini, apabila aku ada punya kepandayan, aku nanti pimpin barisanku datang menyerang. Dan kau, apabila kau ada punya kepandayan, kau boleh menangkis sebisa-bisa menggunalindungi Hiya Cun. Tegasnya, kita unjuk kepandayan masing-masing. Tan Cuncu, beginilah caranya satu Eng Hiong. Kita sudah datang, itu tandanya kita tidak takut, umpama kata kau hendak tahan kita, persilakan. Nah Pang Cun, kau benar. Kalau kau kehendaki caramu itu, baiklah, aku bersedia akan iringi kau, Tai Yong jawab. Mendengar demikian, Lim Xiao Chong menggerendeng dengan pelahan, menyerang dengan berterang atau bergelap ada sama saja, itu adalah seperti setengah kati dengan delapan tail. Sudah cukup, Cukatpok lalu menyelak. Nah Pang Cun, urusan kamu berdua pihak baiklah ditutup dulu, tetapi sekarang mari kita wujudkan pembicaraan kita barusan. Aku ingin terima pengajaran dari Pian Loosu Hau, Eng Hiong yang ternama dari daerah Hucun Keng. Kau telah mengadu biru, aku tidak sabaran lagi. Pian Loosu, marilah, mari kita main-main untuk beberapa jurus saja, main-main seperti caranya si penjual silat di muka umum. Pian Siu Hauo yang ditantang hebat, sambut tantangan itu, di saat ia hendak berbangkit, Ietong, ketua dari Lan Kie Pang mendahului ia. Pian Loosu, tunggu. Demikian orang Si'i itu. Nah Pang Cun telah undang kita, untuk itu mesti ada perbedaan sahabat jauh dan dekat, sahabat kekal dan bukan. Kau ada seperti saudara angkat, maka itu kau harus mengalah. Apakah bisa jadi, bahwa kita sebagai sahabat-sahabat yang tak berverguna tidak boleh turut ambil bagian dalam ini macam Pia Bu? Maka, Pian Loosu, sukalah kau nonton saja dulu untuk bantu meramaikan, aku nanti yang layani cukat Loosu main-main sebentaran. Setelah kata begitu, Ietong Bukatungs hanya sambil lemparkan itu ke samping, ia lompat maju menghampirkan cukat pok serta terus angkat kedua tangannya memberi hormat. Cukat Loose, sudah sejak lama aku kagumi kepandayanmu, kau adalah orang yang jarang ada tandingannya di kalangan bulim, maka itu aku girang malam ini bisa ketemu kau dalam hiacun ini. Loosu, letong tidak tahu diri, ia ingin minta pelajaran dari kau, maka sudikah kau mengajarkan aku? Lepang cu, kau terlalu sejiye, cukat pok berkata. Toh tidak ada halangannya untuk orang-orang sebangsa kita main-main satu sama lain untuk tambah pengalaman. Hanya aku khawatir, aku bukan tandinganmu, dengan care bagaimana kau ingin kita main-main. Kita sebenarnya tidak kenal satu dengan lain, kita berdua tidak bermusuhan, berkata letong. Maka itu, main-main kita melulu ada untuk mencoba-coba saja. Cukat Loosu, kau terkenal dengan Sacaplak Lawu Kimna. Hoatmu, aku ingin kau gunai kepandayan istimewamu itu yang telah tersohor di kalangan sungai Telaga. Cukat pok tertawa dingin. Dengan menyebut-nyebut namanya ilmu kepandayan, aku menyesal tidak dapat turuti kehendakmu, lepang cu, ia bilang. Marilah kita omong biar jelas. Karena kau telah ketahui yang aku cukat pok mengerti ilmu Kimna Hoat, aku hendak terangkan padamu, aku bukannya Jumawa, tetapi benar, ilmu itu aku telah yakinkan dengan sungguh-sungguh, malahan selama 30 tahun aku berlatih terus dengan tidak pemaapa barang Sabtu hari. Aku tidak khawatir kau tertawakan aku, lepang cu, siapa saja yang pernah beradu dengan cukat pok, ia mesti akui sampai di mana adanya kesempurnaan dari ilmu kepandayan ku itu, sebab biasanya belum pemah ada orang yang aku pemah kasih hati di bawahnya sepasang tanganku. Tapi kau, lepang cu, kau berani tantang aku, kau pasti ada mempunyai kepandayan untuk lawan atau kalahkan kepandayanku itu, maka aku harus ambil satu sikap. Untuk pertahankan nama baikku, tidak bisa tidak, aku harus gunai kepandayanku itu. Oleh karena ini, aku tahu, di antara kita, mesti ada salah satu yang bakal mendapat malu. Maka, lepang cu, selagi di antara kita tidak ada permusuhan, apakah kau tidak bisa pilih lain cara? Aku anggap baiklah ditukar suatu cara lain. Letong tidak senang mendengar ucapan orang itu, karena ia merasa bahwa dirinya sedang dipermainkan dan diancam secara samar-samar, maka ia keluarkan suara dari hidung. Cukat lo osu, kau kelihatannya anggap urusan secara sungguh-sungguh sekali, ia berkata. Main-main di kalangan kita, kalangan bulim, ada hal umum, maka menang dan kalah juga ada umum, hingga itu sama sekali tidak merupakan halangan suatu apa. Bukankah kita tidak bermusuhan? Maka sudah seharusnya, di antara kita tidak ada di kandung maksud jahat, hingga siapa menang dan siapa kalah, ia tidak harus buat pikiran. Cukat lo osu, silakan kau keluarkan kepandayan istimewamu itu, umpama kata aku roboh di bawah tanganmu, satu ahli silat ternama, aku tidak akan jatuh merek. Bukankah begitu, lo osu? Ie pangcu, kau ternyata ada seorang yang berpemandangan luas, kau benar ada satu enghiong, cukat pok berkata. Bukannya aku cukat pok berpemandangan cupet, aku sengaja omong lebih dahulu, supaya segala apa di antara kita jadi jelas, agar di waktu turun tangan, apabila ada terjadi kesalahan, tidak nanti ada orang yang katakan aku tidak memandang sahabat. Di muka medan pertandingan, satu kali orang gerakan tangan, tangannya tidak mengenal kasehan lagi. Kau baik hati, le pangcu, sekarang persilakan kau bergerak terlebih dulu. Setelah kata begitu, sowi posulantas mundur, segera buka pakaiannya yang gerombongan, apabila tungshak itu dipegang lehernya dan dibalingkan sambil memutar, sekejap saja, dari satu baju panjang telah menjadi tergulung bulat dan panjang, merupakan seperti sebatang toya. Tantai Yong mengerti maksud orang, ia lompat menghampirkan tamunya itu, serta ulur kedua tangannya akan sambut baju panjang itu. Ietong bisa lihat gerakan orang, yang membuat ia terperanjat. Ia tahu, lawanan itu sengaja pertontonkan. Kepandayannya. Tapi ia tidak takut. Ia ketahui, Cukatpok ada ahli dari Sacaplak Lawu Kimna, ilmu menangkap menyekal yang terdiri dari 36 jalan. Dengan ilmu itu, gerakan kaki tangannya ada gesit, pandai menangkap tangan dan senjata musuh, melulu dengan tangan kosong. Tapi ia sendiri mengerti pekuan ciang, ilmu telapakannya monyet putih, yang punya perubahan dari 36 sampai 72 rupa, maka ia percaya, dengan ilmu ini ia akan sanggup tandingi musuh. Demikian, keduanya sudah lantas berhadapan, akan segera bergerak memutari lapangan. Biasanya, dengan punya ilmu Sacaplak Lawu Kimna, yang ringkasnya dipanggil Kimna Hoat, orang mesti berani merangsek, tetapi tidak demikian dengan Cukatpok. Dari itu, letong heran lihat musuh tidak segera merangsek kepadanya, hingga terpaksa ia mesti mendekati terlebih dulu. Cukat Lawu Sambutlah berseru ketualan Kiepang ketika ia lompat maju serta tangannya menyam bermuka orang. Dengan tangan kanan ia hanya mengancam, adalah setelah itu, tangan kirinya, dengan nyap teetowitoh atau di bawah daun mencuri buah toh, ia menotok tenggorokan orang. Cukatpok bisa menduga gerakan musuh, ia tidak mundur hanya angkat kedua tangannya ke depan dada, selagi tangan kiri musuh mendekati, tangan kanannya melonjor di bawah tangan musuh itu, dengan sedikit gerakan saja, ia sudah kasih bekerja ilmu kimsye canwan atau benang sutera melibat lengan. Tapi Ietong juga bisa melihat gelagat, gerakannya pun gesit. Untuk tolong dirinya, ia bikin dua gerakan dengan berbareng, yaitu tangan kiri ia tarik pulang, tangan kanan yang tadi dipakai mengancam, menotok pada lengan kanan lawannya di betulan urat yang berbahaya. Lekas sekali sowi posu mendek, supaya totokan musuh tidak mengenai sasarannya, berbareng menggerakan kaki, ia bikin tubuhnya berada di samping kanan musuh, adalah dari sini, selagi tubuhnya bangun, tangan kanannya bergerak terlebih jauh, akan hajar punda orang yang sedikit turun karena gerakan totokannya barusan. Oleh karena maksudnya tidak kesampaian dan berbareng dirinya terancam bahaya, terpaksa Letong Njot tubuhnya untuk lompat mundur sampai jauhnya satu tombak lebih, dengan renggangkan diri, ia hendak mengambil sikap lain. Tetapi Cukatpok tidak mau pisahkan diri dari musuh, sebaliknya, ia mau rapatkan terus, maka itu di waktu lihat musuh menyingkir, ia barengi merangsek dengan satu lompatan, hingga ketika keduanya injak tanah, mereka tetap berada berdekatan. Cukatpok berada di sebelah belakang musuh, tidak tempo lagi sebelah tangannya bergerak ke arah batok kepala musuh akan hajar batok kepala itu. Letong telah menduga pada gerakan lawannya, apapula ia pun telah merasai samerannya angin, maka begitu lekas menginjak tanah, tubuhnya ia cenderungkan ke depan. Kaki kirinya melonjor ke depan. Sambil berbuat demikian, tangannya digeraki dari bawah ke atas, akan terjang lengan kanannya Cukatpok pada bagian sikut. Itu adalah tipu silat hian intokkuat atau mega menampak rembulan. So Posu batalkan serangannya apabila ia dapat kenyataan musuh telah siap akan celakai sikutnya berbareng dengan itu, ia majukan kaki kanannya hingga tubuhnya jadi berdiri berendeng dengan musuh itu. Melainkan tubuh mereka tidak nempel satu dengan lain. Adalah setelah itu ia totok iga kanan orang. Dengan geraki kaki kirinya ke depan, Letong singkirkan tubuhnya dari totokanlah juga mau balas menyerang, maka tangan kanannya dari atas turun ke bawah, akan hajar pundak kanan lawan. Gerakan yang sebat ini dibarengi dengan putaran tubuh yang gesit. Tetapi serangan ini tidak memberikan hasil, karena pihak lawan telah mendului berkelit. Demikian selanjutnya, dengan bergantian mereka saling menyerang, dua-duanya dengan unjuk kecelian mata, kegesitan tubuh dan kesehatan bergeraknya tangan dan kaki mereka. Masing-masing tidak mau mengalah, tetapi, sama-sama mereka berlaku licin, supaya bisa rebut kemenangan dengan tidak usah diri sendiri kena diserang. Penonton di kedua pihak telah menyaksikan dengan kagum dan hati berdebar-debar, sebab mereka sama-sama ada gesit, tetapi sesuatu serangan mereka berbahaya sekali, siapa terkena, ia mesti terluka parah. Kecuali lompat jauh, mereka juga lompat tinggi, baik di waktu merangsek maupun di waktu berkelit. Untuk 20 tahun Letong dari Lan Kie Pang telah melatih diri dengan Pekuan Chiang, ia ternyata telah dapatkan kesempurnaannya ilmu silap tangan kosong itu. Dan sekali ini ia telah mesti gunakan puluhan macam dari perubahan gerakan tangannya, akan layani ahli dari Kim Nahoat. Tan Tai Yong berdiri bengong, dalam hatinya ia merasa malu sendiri. Ia, yang namakan dirinya ketua atau cuncu, yang berani kepala suatu rombongan besar, ternyata tidak punya kepandayan yang berarti apabila ia mesti dipadu dengan dua orang yang sedang adu kepandayan itu. Dengan kepandayan yang rendah, Kero bagaimana ia bisa pertahankan diri dan melindungi Giyok Liyong Giam Hie Cun dari serangannya Ang Lok Pang? Musuh ada berkawan banyak dan ini satu saja sudah bukan main liahainya. Syukur Siok Hulim Siok Chong datang dengan kawan-kawannya. Demikian ia hiburkan diri. Pertempuran sudah berjalan 20 jurus lebih, keduanya kelihatan sama tangguhnya. Ietong telah saksikan kepandayan lawan, ia lalu ambil putusan, di satu pihak ia mau jaga diri, di lain pihak ia mencari lowongan untuk berikan pukulan yang memutuskan guna merebut kemenangan. Demikian pun pikirannya Cukatpok, yang telah merasai ketangguhannya musuh, hingga Soe Wiposu tidak berani alpa. Segera juga datang saatnya kedua tangan dari Soe Wiposu bergerak berbareng laksana gunting, mengarah kedua punda orang, apabila serangan ini mengenai dengan jitu, dua-dua tangan musuh akan menjadi gepeng. Serangan ini hanya dapat dikelit, tapi Ietong tidak berbuat demikian, kendati ia ketahui ancaman lawan. Dengan luar biasa sehatnya ia angkat kedua tangannya ke depan dadanya untuk dari situ dengan cepat menyerang jurusan dada Soe Wiposu. Sekarang dua-dua sedang menyerang, dua-dua serangan ada berbahaya sekali. Cukatpok lihat gerakan orang, yang bikin ia kaget berbareng kagum. Ia tahu, andai kata ia berhasil, musuh juga akan berhasil sepertinya. Ia mau singkirkan ini, tapi ia tidak mau batalkan serangannya itu, maka ia mengulur tangannya, dengan kedua kaki tidak bergerak, ia bikin tubuhnya mundur dengan tangan menyerang terus. Ini ada gerakan yang dinamai Shoxin Gye Kutut atau ringkaskan tubuh dan ciutkan tulang. Ietong tidak sangka musuh akan bersikap demikian, karena kedua tangannya telah terlepas, ia lantas merasai kedua pundaknya terbentur tangan musuh seperti yang tergosok, karena tenaga musuh tidak lagi penuh seperti gerakannya yang pertama, tetapi tidak urung ia segera merasai kedua pundaknya kesemutan. Terpaksa ia pindahkan kaki kirinya ke kiri dan kaki kanannya terangkat, bukan untuk menyingkir lebih jauh, hanya untuk gedor kuda-kudanya lawan. Dengan jalan ini ia ingin melakukan pembalasan. Dalam keadaan yang berbahaya itu, Cukatpok dapat melihat gerakannya kaki musuh, ia lekas mundur dengan sebelah tangan menyabet ke bawah, akan syabet kaki musuh itu, apa mau, gerakannya letong cepat istimewa, kendati tangannya bergerak, kaki musuh telah mendului mengenai pahanya, meski serangan itu tidak berbahaya lagi. Cukatpok dapat perbaiki diri terlebih dulu, merangkap kedua tangannya pada lawan itu, ia segera berkata, lepangcu, sungguh pekwanci yang ada lihai sekali, aku takluk. Letong lekas-lekas membalas hormat. Cukatloosu, malam ini barulah aku betul-betul takluk padamu, berkata baru sekarang aku dapatkan bahwa namamu tersohor tidak kecewa. Setelah berkata begitu, letong lantas undurkan diri. Cukatpok juga hendak mundur ketika seseorang lain dari pihak englokpang maju menghampirkan ia serta terus berkata, kau tidak ketahui, lepangcu, kecuali kimnahoat yang sangat tersohor di kenglem dan kangpak, Cukatloosu juga mempunyai lain kepandayan istimewa ialah ilmu tombak Sochuchio, yang ia tidak mau sembarangan pertontonkan di muka umum. Aku dengar, pada sepuluh tahun yang lalu, dengan ilmu tombaknya ia telah bikin tergetar tujuh provinsi di selatan. Maka sekarang, Pangcu, silakan kau beristirahat, kebetulan ada pertemuan ini, aku hendak gunakan ketika ini akan main-main dengan Cukatloosu, aku Chia Kiyu Gia ingin terima pengajaran. Itu benar, letong manggut-manggut. Dengan begini tidaklah kecewa yang kita orang telah berkumpul di Giyokliongiam ini. Aku pun jadi dapat ketika akan turut menyaksikan Cukatloosu dengan kepandayannya Sowi Chuchio itu. Setelah berkata begitu, letong lantas mundur. Cukatpo ketawi, Kim Pian Chia Kiyu Gia ada ahli silat ternama dari Owolam, bersama Tin Semow Chuchule. Adalah guru silat dari tingkatan tua, Eloo Chiam Pue, dari Owolam, kepandainya di air dan di darat ada terkenal, sedang gegamannya cambuk Kim Sye Siao Kaupian, ringkasnya Kim Pian. Di Owolam belum pernah ada tandingannya. Ia pun ketahui, Chia Kiyu Gia ada ternama baik, hanya bersama Cui Chule, ia ada beradat sedikit tinggi dan keras, maka mereka berdua, saudara angkat, tidak suka bergaul dengan sembelarang orang. Maka adalah aneh yang sekarang mereka berdua dapat diundang oleh kawanan Coampang itu. Chia Loosu, janganlah kau angkat-angkat aku, kata Cukatpok sambil tertawa. Namaku ada nama kosong, dan kepandaianku barusan telah dipertunjukkan, maka aku minta janganlah kau suruh aku pertunjukkan lagi keburukanku. Kita orang pun tiabu untuk persahabatan, andai kata urusan kedua pihak tidak dapat diselesaikan, kita sendiri tidak seharusnya membawa sikap saling bermusuh. Dengan gunai senjata, itulah berbahaya, aku khawatir salah satu nanti terluka, kejadian itu bisa merugikan persahabatan kita, maka aku pikir, baik kita main-main dengan tangan kosong saja. Dengan jalan ini kita juga bisa menyingkir dari tertawaannya orang banyak. Chukat Loosu, terang kau merendah saja kata Chia Kyojie sembari tertawa. Kami bukannya jumawa atau mengandeli ilmu silat, tetapi apa sih artinya ilmu silat? Apa namanya kepandaian jikalau kita tidak mampu kendalikan gerakannya kaki dan terutama tangan kita di waktu maju dan mundur? Chukat Loosu sudah berada beberapa puluh tahun di tanganmu, aku tidak percaya kau bisa melukai atau membahayakan jiwa orang kecuali kau inginkan itu. Kalau dibilang gerakan senjata di tangan sukar dikendalikan, itu hanya ada ucapan untuk justakan orang. Kalau senjata di tanganmu tak bisa terkendali, kita baik jangan omong lagi perihal ilmu silat. Chukat Loosu, Aku telah omong dari hal yang benar, harap kau tidak tertawakan aku. Chukat Loosu, oleh karena kau kata begitu, aku tidak bisa bantah pula padamu, Chukat Pog mengalah. Hanya perlu aku terangkan, memang ada satu waktu, satu kali senjata telah digerakkan, bisa kejadian bahwa orang tidak berkuasa lagi. Dengan ucapanmu, Chukat Pog mengalah. Terang kau hendak menyukarkan satu sahabat, kau agaknya tidak sudi memberi ketiga. Aku datang ke Giyok Liyong Giyam ini selaku sahabat, tujuanku adalah mendamaikan kedua belah pihak, maka kalau karena aku, urusan jadi tambah genting, terang kita bukannya sahabat dari kedua pihak itu. Kalau begitu, Chukat Loosu, baiklah, aku nanti kasih keterangan dulu pada semua orang, berkata Chia Kiyo Giyie. Chukat Pog manggut, dalam hatinya ia kata, aku tidak boleh tidak pandang mata pada orang si Chia ini, ia ada satu orang gagah yang jujur dan terhormat. Chia Kiyo Giyie, sudah lantas hadapi orang banyak serta angkat kedua tangannya. Adalah kebiasaan dari aku Chia Kiyo Giyie akan urus-urusan lain orang seperti urusan sendiri, ia berkata, maka itu aku bisa mengerti, bahwa pembicaraanku dengan Chukat Loosu barusan, telah berlaku sedikit keliru. Sekarang, selagi tuan-tuan dengar pembicaraan kita barusan, aku minta sukalah tuan-tuan tolong nunjuk, bagian manakah dari kata-kataku barusan yang tidak cocok. Aku tidak ingin, karena urusanku sendiri, di luar tauku, aku nanti bikin gagal urusan besar. Ketua dari Eng Lok Keng Coampang, Natian Hong, tidak senang dengan sikapnya tamu itu. Ia anggap, setelah diundang datang Chia Kiyo Giyie mestinya terus berpihak padanya dalam keadaan apa juga, karena ia pun akan tunjang tamu itu sampai di akhirnya. Siapanya na, sekarang Chia Kiyo Giyie lebih utamakan kehormatan sendiri. Tapi karena di situ ia masih punyakan lain-lain kawan yang ia andelkan, ia lalu menjawab, katanya, Chia Loosu, kau telah datang bersama aku, untuk kebaikanmu aku haturkan banyak-banyak terima kasih. Dengan apa yang kau ucapkan barusan, aku akur, itu ada ucapannya satu laki-laki. Tentang urusanku, jangan khawatir, untukku, menang atau kalah aku akan menerima. Dalam halnya kau ini, Loosu, aku senantiasa berada di belakangmu. Mengenai urusan di antara Ngelokeng dan Giyo Klyong Giyam, putusanku sudah tetap, aku akan bergulat sampai di akhirnya, kesudahannya akan terserah nanti pada kekuatannya kedua pihak masing-masing. Chia Loosu, persilakan, kau ada merdeka. Mendengar itu, Chia Kiyo Giyie pun tidak puas. Jelaslah bahwa, Natian Hang tidak inginkan perdamaian dan mengandung maksud jelek. Tapi, karena sudah terlanjur, ia juga tidak bisa mundur. Ia lalu ambil putusan. Na Pangcu, terima kasih untuk kebaikanmu, ia berkata, lah menoleh pada Cukat Pok. Akan berkata pula, Cukat Loosu, kau telah dengar kata-katanya Na Pangcu barusan. Nyata ia telah berikan kehormatan padaku. Aku percaya, malam ini juga, hal lurusan kedua pihak akan ada putusannya. Sekarang, Cukat Loosu, silakan kau. Berikan pengajaran kepada aku, agar aku dapat pelajaran dari kau. Setelah berkata begitu, Chia Kiyo Giyie lompat mundur, sembari lompat, tangannya merabah ke pinggangnya, dari mana ia tarik keluar cambukin sia-siau kau pian yang lemas, yang dapat dipakai melibat pinggang. Baiklah Cukat Pok menyahut, serta ia pun mundur, sebelah tangannya juga merabah pinggang, akan loloskan tombaknya, San Kong So Wichu Chiyo, yang pun lemas seperti angkin, tetapi, apabila telah digentak dengan keras, segera menjadi lempang seperti kimpian lawan. Chia Loosu, terpaksa aku mesti layani kau, ia berkata, aku minta dengan kimpianmu, sudilah kau menaruh belas kasihan kepada aku. Sambil bersenyum, kedua pihak telah berdiri dengan bersiap. Cukat Pok sudah lantas putar So Wichu Chiyo di atasan kepalanya, setelah itu dengan tangan kiri ia sambar bagian tengahnya. Atas itu, Chia Kiyo Giyie telah putar cambuknya dengan tubuhnya ikut bergerak. Chia Loosu, silakan mulai Cukat Pok mengundang. Sembari menyahuti, Chia Kiyo Giyie lompat maju. Cambuknya bergerak menyamber kepala lawan dengan tipu silat hui hong lok te atau biang lala merah turun ke tanah.